Sebelum kita mulai melihat bagaimana saya biasanya nyeting mic di mixer Yamaha AMG16XU ini, saya ingin bahas dulu perbedaan antara gain dan volume. Karena kadang gain dan volume ini penggunanya kurang tepat. Alasannya karena mereka itu dua-duanya bisa buat menambah tingkat kekencangan suara. Kalau knob gain kita buka, suara juga lebih kencang. Dan kalau fader volume kita naikkan, suara juga lebih kencang. Nah hal inilah yang membuat orang itu kadang salah kaprah dalam menggunakan knob gain dan volume. Nah kita bahas dari segi posisinya dulu. Kalau gain itu adanya dalam alur sinyal, gain itu adanya di awal alur, dia ada di hulu. Jadi setelah sebuah input, anggaplah mic dihubungkan ke mixer, yang pertama megang kendali itu adalah gain. Gain itu mengatur sebesar apa sinyal itu masuk ke dalam mixer. Nah kalau volume itu setelah sinyal itu mau keluar dari mixer, makanya posisinya itu ada di hilir. Setelah dia mau keluar, baru volume itu berperan di situ. Nah itu adalah perbedaannya dari segi posisi mereka dalam alur sinyal. Nah kemudian ke efek suaranya, kalau volume itu dia tidak merubah tone atau dinamika dari suara. Jadi mau volume itu pelan, atau volume itu dalam posisi 0 dB, ataupun dalam min 5 gitu ya, ataupun min 20. Dinamika suara dan tone suara itu sama aja. Tapi kalau misalnya knob gain, saat knob gain itu mentok ke kiri, kita buka sedikit, dibuka lagi, itu ada perubahan tone dan dinamika suara khususnya di mic ya. Kalau misalnya knob gain itu mentok ke kiri, kadang itu perbedaan antara suara pelan dan kenceng itu tidak begitu beda. Kadang malah kayak menahan dia itu. Karena kalau misalnya kita analogikan ke mobil, ya ada yang menganalogikan ke mobil, bahwa gain itu bukanlah pedal gas, tapi dia itu pedal rem. Karena pada saat mic itu terhubung dengan pre-amp, pada dasarnya sinyal itu sudah gede, cuma dia itu masih direm oleh knob gain. Jadi pada saat gain itu kita buka dikit-dikit, bukan berarti kita nginjak pedal gas kalau di mobil. Kita itu mengurangin rem kalau di mobil. Jadi kalau rem yang kita kurangin, kalau misalnya knob gainnya kita tambah dikit-dikit, artinya kita mengurangin rem tadi, akhirnya dinamika suara itu bisa lebih bermain di situ. Nah ini pernah terjadi, waktu itu saya belum bisa ngatur gain dengan benar. Kadang penyanyi itu komplain ke saya, mas kok suara saya itu kayak ketahan ya? Magenya kayak bikin suara saya itu ketahan, padahal sudah kenceng. Dari segi volume sih kenceng, volumenya kenceng, cuma kayak ketahan gitu, suara itu kayak nggak mau keluar loss gitu. Karena pada saat itu, saya nyeting gainnya masih mentok kiri, nah itu juga berkaitan dengan nanti kita pada saat nyeting mic wireless. Karena ini biasanya terjadi pada mic wireless ya, kalau mic kabel jarang hal ini terjadi. Nah jadi setelah saya atur, gainnya itu dibuka dalam posisi yang sesuai, maka akhirnya suara itu bisa lebih loss, jadi dinamika suara itu bisa lebih ada gitu. Tidak lagi saya dapat komplain bahwa sinyal itu suara yang tidak begitu ketahan, setelah saya setting akhirnya bisa enak lah gitu suara penyanyi di mic wireless saya. Nah pada kali ini saya menggunakan dua jenis mic, untuk mencontohkan saya nyeting mic di mixer ini. Pertama saya menggunakan mic dari Pekasone, ini adalah mic kabel ya, kemudian saya menggunakan mic wireless dari Kia Electronics. Nah ini keduanya ini nanti ada treatment yang sedikit berbeda dalam mengatur gainnya. Nah perlu diketahui juga bahwa karakter suara di setiap mic itu tidak semuanya sama ya, kadang ada yang nge-bass, kadang ada yang flat, kadang ada yang high yang lagi menonjol, itu tidak bisa kita samakan artinya. Pada saat meng-EQ itu tidak bisa kita samakan pola EQ-nya, jadi harus kita mainkan lagi feelingnya di situ, kita harus latihan terus, kita harus belajar terus, di mana ini enaknya EQ ini. Nah sambil-sambil juga kita harus mengingat, mengenali karakter dari mic-mic yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya mic ini enaknya di-EQ sekian, ya itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada EQ yang cocok untuk satu mic, belum tentu EQ itu juga contoh untuk mic yang lain. Bisa aja cocok, bisa juga enggak, jadi ada kemungkinan di situ. Nah kalau dua mic ini, EQ-nya bisa mirip-mirip ya, pola EQ-nya mirip-mirip, ada mic yang satu itu yang nggak saya contohkan di sini, EQ-nya agak berbeda. Kalau yang mic dua ini EQ-nya mirip, cuma dia dari segi dinamika agak beda. Nanti juga kita bisa lihat bagaimana saya mengakali dinamika yang berbeda tadi, biar suaranya itu sama-sama enak lah dua-duanya. Oke, yuk langsung kita coba lihat ke mixernya. Oke, sekarang kita akan mulai nyetting dari mic kabel dulu ya. Ini mic-nya yang TK Sound tadi, sudah saya hubungkan ke input 4 di mixer ini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah nyalakan mic-nya, kalau pakai switch nyalakan dulu, kalau nggak pakai langsung aja berarti ya. itu kita akan atur gain-nya dulu. Di mixer ini, dia punya fiturnya PFL ya, ini PFL-nya, dia pre-feather listen, jadi biasa saya gunakan untuk ngecek besaran gain, tanpa perlu mengangkat fader ini. Jadi kita pencet PFL di sini, sampai dengan ada kedip-kedip PFL di sini, ya berarti dalam mode PFL, sambil kemudian kita ngomong, di mic ini kita kasih input suara seolah-olah seperti penyanyi kalau lagi suaranya kenceng-kencengnya gitu ya. cek, satu, nah ini kan kalau ngomong biasa, jadi kita kasih input yang agak kenceng. E, cek, satu, E, nah dia masih di min sepuluh, kita tambah gain-nya, cek, E, cek, E, nah masih cek, E, min enam ya, cek, E, nah di min tiga, E, E, tambah sedikit lagi, E, 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 nah dia sudah sekali-kali menyentuh angka 0GB, cek, cek, E, E, nah berarti sudah cukup. Jadi kalau saya seperti itu, dia kayak enaknya di min tiga atau min enam, dan sesekali bisa menyentuh 0GB, itu kalau patokan dari saya. Nah jadi kalau sudah kita atur gain-nya, PFL-nya langsung kita matikan aja, nggak usah kita nyalakan lagi, ya. Nah sekarang kita mulai, dengar suaranya langsung dengan cara kita nyalakan channel-nya, ya, jadi kalau PFL tadi channel-nya nggak harus nyala, bisa di PFL, kalau di mixer ini. Langsung kita angkat federnya, saya kasih dulu di 0GB, langsung, cek, A, E, satu, E, suaranya sudah keluar, dan menurut saya dari dinamikanya sudah cukup bagus, kemudian saya akan HPF, karena saya nggak mau, kalau ini kan, sekarang posisinya cuma pakai speaker aktif, tapi kalau dia pakai subwoofer, kadang itu, ada suara angin, yang nggak perlu kayak, bleb-bleb-bleb gitu ya, masuk kalau nggak kita HPF, jadi mic selalu saya HPF, lihat HPF di sini, cek, A, E, nah suaranya tidak terlalu berpengaruh ke full rank-nya, jadi dia fokus mengurangin suara sub, di speaker subwoofer, suara yang nggak perlu gitu kan, kalau vokal kan kita cuma perlu dari low ke atas, jadi yang frekuensi subwoofer-nya dihilangkan, seperti itu, biar enak, cek, A, E, nah sekarang kita coba kasih efek ya, se, E, A, nah ini sudah cukupnya aja, kalau untuk speed sih, nggak perlu banyak efek ya, kalau untuk nyanyi, biasanya dangdude itu perlu efeknya yang rada basah gitu ya, ini efek pun sesuai selera, kalau memang nggak perlu efek banyak-banyak, silahkan disesuaikan, karena dangdude itu kan kadang perlu efeknya rada banyak, jadi kadang saya ngasihnya rada banyak, tapi kalau misalnya dia sudah selesai nyanyi, bisa saya kurangin, kalau lagi nyanyi saya tambah lagi seperti itu, cek, A, cek, cek, A, E, cek, cek, ya, jadi pada saat dia ngomong biasa, lagi saat nge-MC gitu, nggak terlalu banyak efek, tapi kalau pada saat nyanyi, efeknya saya banyakin, dan saya ngontrolnya nggak disini ya, kalau disini saya biasanya kasih tengah gini aja, dan kalau untuk nyanyi, kalau pada saat nyanyi dan speed, saya ngaturnya di master sini, jadi semua efek langsung terpengaruh, oleh settingan itu, jadi tidak lagi per channel saya atur efeknya, kalau membedakan antara pas dia lagi ngomong, dan pada saat lagi nyanyi, saya ngatur disini, di master, send untuk aux 4, untuk aux efek, yang ngirim ke aliasis, seperti itu, cek, e, cek, 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 nah, kadang saya heightnya masih rada agak terlalu kenceng ya, saya mau kurangin dikit, biasanya kalau saya ngurangin di mic ini, saya udah paham karakternya, itu saya kurangin di sekitaran 10 kHz yang disini ya, saya kurangin dikit, di sekitar, kalau berpatokan arah jarum jam, ya anggap lah di arah jam 11 lah, tapi itu nggak bisa jadi patokan resmi sih ya, karena nanti setiap speaker pun akan beda respon suaranya, cek, 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 a, e, nah suaranya masih agak tebel, low-nya saya kurangin low-nya dikit, cek, a, e, nah udah mulai enak suaranya udah mulai muncul, mid high-nya lebih terdorong daripada low-nya, kemudian kadang ini sambil berjalan, kalau dirasa agak pedes gitu ya, suaranya saya kurangin di sini, di area mid, di sekitar 1,25 lah, atau 1,3 kHz, saya potong di sekitaran, ya anggaplah 3 dB di sini, cek, a, e, 1,2,3, e, 1,2, nah itu, nah kalau misalnya kita ketemu orang yang vokalnya itu rada bulet gitu ya, kayak nggak bisa tegas, nggak bisa suaranya itu keluar, biasa dikurangin di area sini, di area sekitaran 250, mungkin sampai di sini di area 500, cek, a, nah jadi suara itu lebih ditipisin, nipisnya di sini ya, nipisin suaranya itu di area sini, di area mid, kalau bisa pakai selektor seperti ini, itu di area sekitaran 500 sampai 250, cek, a, e, jadi suara itu lebih tipis, cek, a, e, ya seperti itu, kalau memang tidak ada selektor seperti ini, mau nggak mau menggunakan, knob yang low, untuk mengurangi suara yang rada, terlalu tebal tadi, ya seperti itu, cek, a, e, satu, dua, e, a, nah ini adalah untuk setting mic, nah kalau kompresor, ini sebenarnya settingnya harus live ya, kita harus lihat karakter penyanyinya, kalau saya biasanya karakter penyanyi yang biasa sama saya itu, harus saya buka sekitaran sini, harus saya buka sekitaran sini, untuk ngencengin suara bawahnya, dan mengurangi suara kencengnya, cek, a, e, nah jadi, kalau dia digunakan untuk ngomong biasa, dia suara ngomong biasa itu agak dikencengin, tapi pada saat nanti dia mengeluarkan suara dengan, mungkin agak teriak dikit gitu ya, suara yang nada tinggi gitu ya, dia akan sedikit ditahan di rem sama kompresornya, dan ini kita harus tahu dulu, karakter suara dan karakter penyanyi, ya jadi nggak bisa disamakan setiap orang, cek, a, satu, dua, tiga, nah jadi ini adalah untuk mic kabelnya, ya sekarang kita akan mulai setting mic key electronic ini, ini tipenya, HMD 46 Pro, kita akan setting, biar anak suaranya gimana, ya kita akan nyalakan dulu, kemudian seperti awal tadi, kita akan PFL dulu ya, ini semua masih, switchnya masih off semua, ini pad sama HPF nya, gain nya masih mentok kiri, EQ nya juga flat semua, kita akan mulai, caranya pertama yaitu kita setting gain dengan menggunakan PFL dulu, ya ini PFL udah nyala, kita mulai ngomong, cek, satu, E, E, wah, ini mic nya belum kita naikin gain nya, tapi udah kenceng gitu ya, nah, cara yang ditawarkan itu bisa pertama menggunakan pad, ya, kita pad dulu, artinya sinyal ini otomatis dari min 26, cek, E, baru diangkat gain nya, cek, E, 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 satu, E, dua, nah, tapi saya nggak suka dengan cara ini, karena hasilnya itu kurang lebih aja untuk masalah dinamika nya, seperti itu, jadi caranya adalah, kita kurangin dulu gain di receiver nya, oke, sekarang kita akan pindah ke receiver nya dulu, di arak di bawah, ya ini adalah receiver nya, dari Kia Electronics, KMD46 Pro ini, saya menggunakan channel yang ini, tadi, mic wireless ini rata-rata yang dari Cina ya, itu selalu gain nya dimentokin sama mereka, disini ada 50 dB ya, maksimalnya segitu, jadi kalau misalnya, mau dipakai, turunin dulu, kalau saya disini ketemu enaknya, saya turunin ke 32 dB disini, kita pencet set, dia kembali ke awal, udah, ya, jadi diturunin di mic wireless nya, biar nanti kita bisa make up gain nya, di mixer, yuk kita kembali ke mixer lagi, oke, tadi udah kita atur, di receiver nya, itu gak tau kenapa, mungkin waktu QC ya, dimentokin seperti itu, intinya, sebelum kita pakai, kita turunin dulu, jangan kasih gain nya, mentok di 50, atau berapa itu, dikurangin sedikit, ya mungkin sekitar, ya 30-40% lah, dikurangin itu kan, biar tidak terlalu kenceng, kayak tadi kan belum kita apa-apain, udah peak aja, udah plus 3 aja, jadi harus kita kurangin dulu, agar nanti kita bisa make up gain nya, di mixer, oke sekarang kita coba, nyalakan, kita PFL dulu ya, cek, A, 1, nah ini kan, dia cuma di, min 20 sekarang, cek, 1, taruh kan sampai plus 3, plus 6, nah sekarang kalau udah begini, kita akan buka dikit-dikit gain nya, kita lepas lah, rem nya kan, analogi tadi, cek, 1, E, E, 1, E, 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 saya setting nya, ya seperti biasa, sekali-sekali dia nyentuh 0db, cek, 2, 3, E, E, udah gitu, udah cocok bagi saya, jadi sekarang, kita, lepas PFL nya, kita akan coba dengarkan, langsung suaranya, dengan cara menyalakan channel nya, dan kita angkat fadder nya, cek, 1, E, 2, cek, 1, cek, nah dia kalau ngomong biasa gini, yang standar dia ada di, min 10, ya, nah sekarang kita akan coba EQ, saya selalu pertama tadi, PFL nya dulu, HPF nya ya, cek, 1, E, 2, nah dia udah agak berkurang, cukup signifikan untuk suara bawahnya, biar gak terlalu rumble gitu ya, nah karena karakter nya tadi kurang lebih, dengan mic 1 nya, saya tuh pasti kurangin dulu, height nya sedikit ya, pertama biar gak terlalu pedes, sama biar twitter nya itu tidak gampang jebol gitu ya, karena saya pakai pasif itu kadang setting nya masih ada yang lolos gitu ya, untuk ngejebolin twitter, tapi sekarang udah gak pernah lagi sih, nah sekarang kita akan coba kurangin juga di bagian tengah sini, di bagian 1,3 atau 1,25, biar mengurangin kasar mid nya, kita kurangin dikit ya di sini, ya, nah sekitaran ini, kita coba suaranya, kita tambah efek ya, ya, udah, dari segi suara, saya udah cocok seperti ini, knob low nya pun gak saya kurangin, karena ini dia cenderung, rada sedikit flat ya, untuk bagian bawahnya, jadi gak perlu dikurangin, udah pas menurut saya, Nah untuk masalah kompresor Ini pernah saya pakai dengan penyanyi yang sama Untuk mendapatkan hasil yang Serupa ya dengan settingnya ini Ini kompresornya harus saya angkat Lebih tinggi gitu ya Sekitaran sini Jadi biar suara Suara yang pelannya itu lebih kenceng Tapi dia tetap ngelimit yang suara atasnya Biar tidak over gitu ya Coba kita sekarang cek Cek, satu, E Cek, dua, E, tiga Cek, satu, E, E Nah jadi suaranya itu kalau kita ngomong biasa Dia udah agak kenceng Daripada yang tadi Tapi yang atasnya tetap dijaga oleh sistem ini Oleh kompresor biar tidak melebihi dari 0 Coba kalau misalnya kita matikan Kita pepel aja Cek, E, E, E Nah dia untuk gainnya Sudah diatur juga disini ya Makeup gainnya tidak terlalu berlebihan Yang mana artinya kalau kita atur kompresor Ini tidak akan mempengaruhi Batasan atas Dari gain yang sudah saya atur tadi Seperti itu Cek, satu, E, dua Satu, dua, tiga Ya Itulah cara saya nyeting mic Jadi pertama tadi gain Gain sangat penting banget Atur dulu gain Gimana caranya tadi Kalau dia ngomong kenceng Peak di sekitaran min tiga Ataupun 0 db Baru kita mulai EQ yang lain Nah EQ pun ya EQ utamakan nge-cut ya Jangan ada yang nge-boosting Karena kalau misalnya kita nge-boosting Nanti gainnya pun akan lebih Bisa aja kalau misalnya kita boosting di high Ini nggak lagi 0 db Bisa jadi plus 3 tadi Seperti itu Jadi utamakan nge-cut Ya Jangan banyak nge-boosting Untuk equalizer biar lebih aman lah Untuk sistem kita Ya itulah yang biasanya saya lakukan Pada saat saya nyeting mic Yang pasti akan saya kejar pertama itu Adalah gain Yang peaknya itu di sekitaran min tiga Ataupun 0 db Tapi ini juga ada pengaruh selera ya Karena ada juga yang suka itu Peaknya itu di sekitaran min enam Atau persis min tiga Nggak mau di 0 db Juga ada seperti itu Jadi Untuk metodenya Itu adalah metode yang umum dilakukan Cuma untuk titik peaknya itu Itu silahkan teman-teman coba lagi Yang mana cocok menurut teman-teman Yang pasti kalau menurut saya sih Jangan sampai di bawah min enam Ada yang min enam sudah cocok oke Ada yang min tiga Ataupun 0 db Peak yang seperti saya juga oke Seperti itu Nah untuk EQ pun Itu sesuaikan lagi dengan Karakter micnya Dan juga sistem yang ada Kalau misalnya sistemnya sudah Sudah cenderung flat Mungkin EQnya pun Nggak akan banyak Seperti saya tadi Mungkin coba ng-eqnya di mid sudah oke Ya sudah Seperti itu Tidak harus kita EQ juga Di height ataupun di low nya Jadi EQ itu harus dengan bijak Setelah kita dapat informasi Sistemnya seperti apa Dan juga karakter micnya juga Seperti apa Seperti itu ya Oke terima kasih telah menonton Mudah-mudahan video ini bermanfaat Bagi teman-teman Jangan lupa like ya Kalau teman-teman suka Dan kalau ada punya pertanyaan Silahkan komen di bawah Saya akan coba jawab deh Cari solusinya Dari semua pertanyaan teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton